Dalam mempelajari ajaran Buddha, kita harus memiliki hati Buddha. Jika dapat menghadapi setiap orang dengan hati Buddha dan memperlakukan setiap orang dengan rendah hati, maka kita dapat melihat setiap orang bagaikan Buddha. Dalam menghadapi semua orang, baik terhadap orang dewasa, anak-anak, lansia, maupun parubaya, kita harus rendah hati dan penuh hormat. Kita harus bersikap rendah hati dan hormat terhadap semua orang tanpa membedakan laki-laki, perempuan, tua, muda, miskin, ataupun kaya. Kita harus memperlakukan semua orang secara setara dan penuh hormat. Kita masih mengingat bodhisatwa Sada Paribhuta? Saat ada seorang menghinanya, memarahinya, bahkan membukulnya, beliau hanya akan berjalan menjauh dan tetap memberi hormat kepada orang tersebut. Beliau tidak berani merendahkan orang lain, karena setiap orang adalah calon Buddha. Demikianlah caranya melatih diri. Selain itu, kita juga harus meningkatkan kewaspadaan dan tidak memiliki kebiasaan buruk. Terkadang, kesalahan yang tidak disengaja tetap dapat menciptakan karma buruk yang akan mengikuti kita dari kehidupan ke kehidupan. Oleh karena itu, kebiasaan buruk tidak boleh diwujudkan lewat tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Ketahuilah bahwa jika kebiasaan buruk tidak diubah, maka kita mudah berbuat lalai dan bersikap tidak hormat. Ucapan yang tidak baik juga dapat menciptakan karma buruk. Kita andaknya mewas diri dan berhati tulus untuk menjalin codoh baik. Kita harus meningkatkan kewaspadaan dan memperlakukan setiap orang dengan hati-hati. Janganlah kita menghina orang lain. Saat melihat orang lain memiliki kekurangan, kita juga jangan meniru mereka meskipun hanya lelucon semata. Kita jangan berbuat demikian. Buddha juga mengingatkan kepada kita bahwa meski tidak punya niat buruk, tetapi jika kita bersikap tidak sopan dan mengganggu para praktisi ataupun meniru sikap mereka yang dapat menyakiti perasaan orang lain, maka kita tetap akan menue karma buruk dalam kehidupan. Gawam Pati adalah murid sang Buddha yang memiliki pelatihan diri yang baik. Akan tetapi, dia memiliki kebiasaan buruk sejak lahir. Pada salah satu kehidupan lampau, dia sudah meninggalkan koduniawian sejak kecil. Saat itu, di dalam kelombok sangga atau perhimpunan para biku, terdapat seorang biku tua. Karena sudah berusia lanjut dan tidak punya gigi, mulut biku tua itu terus bergetar. Sama nera atau calon biku kecil merasa biku tua itu sangat lucu. Dia pun sering meniru gerakan mulut sang biku tua. Dia terus menggerakkan mulutnya seperti sedang mengunyah sesuatu. Terkadang, biku tua itu mendengus seperti sapi. Sama nera kecil ini sering mengikutinya untuk mengejeknya. Karena menganggapnya masih anak-anak, biku tua pun tidak mempermasalahkannya. Namun, biku lain berkata, Sama nera kecil, kita harus menghormati orang tua. Jangan begitu usil. Akan tetapi, dia tetap terus menidukan biku tua itu. Lama-kelamaan, itu menjadi kebiasaan. Setelah meninggal, Sama nera kecil itu terlahir kembali sebagai kerbo selama 500 kehidupan. Kerbo memakan rumput. Usai makan, mereka harus menarik kereta dan membajak sawah. Selama 500 kehidupan, Sama nera terlahir sebagai kerbo. 500 kehidupan kemudian, baru dia terlahir sebagai manusia. Namun, kebiasaannya tetap terbawa selama 500 kehidupan sebagai manusia. Dia sungguh menderita. Meski tidak berniat buruk, tetapi, Karena mengolok-olok seorang biku tua, Dia harus menderita akibat karma buruknya. Hingga pada masa Buddha hidup, Dia kembali memiliki jalinan jodoh Untuk meninggalkan ke duniawian. Akan tetapi, Kebiasaan buruknya tetap tidak bisa hilang. Mulutnya terus bergerak seperti kerbo sedang memamambiak. Sang Buddha melihat kawam pati sangat memiliki pelatihan diri. Sang Buddha juga khawatir, Muridnya yang lain menaruh rasa tidak hormat kepada gawati, Sehingga akan menciptakan karma buruk. Sang Buddha lalu memberinya sebuah tasmih Dan memberitahu anggota sangga lain. Gawam pati terus menggerakkan mulutnya Karena sedang melantunkan nama Buddha. Dia juga menyerap dharma dalam hati. Saya berharap setiap orang dapat menghormatinya. Sang Buddha juga khawatir, Saat gawam pati keluar untuk menerima persembahan, Mungkin ada orang yang akan menciptakan karma buruk lewat ucapan. Oleh karena itu, Buddha berkata kepada gawam pati, Untuk menerima persembahan dari makhluk surgawi, Jangan menerima persembahan di alam manusia. Saat Buddha wafat, Gawam pati berada di alam surga untuk menerima persembahan. Saat menerima kabar wafatnya sang Buddha, Dia sangat sedih. Dia segera membungkuk untuk memberi hormat dan berkata bahwa Dia akan mengikuti Buddha wafat. Saat mengolok-olok biku tua, Dia tidak pernah memiliki niat buruk. Saat gawam pati ingin terjun ke tengah masyarakat, Buddha merasa sangat khawatir. Karena itu, Buddha memberitahu setiap orang bahwa Gawam pati sedang melafalkan nama Buddha. Karena khawatir saat gawam pati pergi menerima persembahan, Orang lain akan menciptakan karma buruk karena tidak paham. Buddha memintanya pergi ke alam surga Untuk menerima persembahan dari makhluk surgawi. Dengan penuh cinta kasih dan welas asih, Buddha mengasihi muridnya, Serta melindungi orang-orang sekitar, Agar terhindar dari karma buruk. Kita hendaknya menyadari bahwa Suatu perbuatan yang tidak disengaja Dapat menciptakan karma buruk Yang akan mengikuti kita dari kehidupan ke kehidupan. Jadi, Dalam berinteraksi dengan orang Ataupun menangani suatu masalah, Kita harus menggunakan ketulusan. Janganlah membiarkan kebiasaan kita Mendatangkan penderitaan dalam hidup. Kita harus bersungguh hati dalam melakukan segala sesuatu. Kita harus segera mengubah kebiasaan buruk Dan menjalin jodoh baik dengan banyak orang. Ini adalah cerita motivasi. Terima kasih telah menonton. Semoga Anda berbahagia. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.